Belasan investor Korea telah meninjau sejumlah objek dan aset milik pemerintah Provinsi Bengkulu yang berpeluang dapat diinvestasikan, seperti lapangan golf, pantai panjang, dan mespemda. Lalu gamis pagi meninjau tempat pelelangan ikan atau TPI pelobai, termasuk meninjau progres pembangunan jembatan elevated danau dendam tak sudah. Disampaikan asisten satu set dari Provinsi Bengkulu, Kairil Anwar, para investor memberikan sinyal baik, terutama terhadap aset lapangan golf, karena banyak warga Korea Selatan yang menyukai olahraga golf. Namun pada musim tertentu, olahraga golf ini tidak bisa dilakukan karena cuaca yang tidak mendukung. Peluang ini bisa diambil dari Bengkulu, karena lapangan golf Bengkulu bisa digunakan tanpa batasan cuaca. Nantinya hasil dari tinjauan dan paparan peluang investasi ini akan disampaikan kepada pimpinan di Korea. Akan ada kunjungan lanjutan terkait tindak lanjut investasi di Bengkulu. Kita akan berusaha, kalau ini sudah kita kembangkan lapangan golf ini, mungkin akan para pencinta golf di Korea itu ketika musim dingin, mereka akan membawa ke sini untuk bisa menikmati lapangan golf kita. Nah, kayak kemarin mereka sudah tinggal itu dan sudah menyatakan ketertarikannya, dan ini tinggal tugas dari dinas teknis kita nanti untuk bisa memajukan bagaimana tindak lanjut. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, menyambut baik upaya pemerintah provinsi menawarkan sejumlah aset kepada investor. Diharapkan investor ini tertarik dan bisa berinvestasi di Bengkulu. Seperti di lapangan golf, disampaikan Jonaidi rencana investasi harus ditindak lanjuti, agar ada potensi besar pengelolaan sejumlah aset. Tanah ataupun potensi lapangan golf kita yang sangat luar biasa luas, juga punya destinasi wisata yang bagus, saya pikir ini kesempatan bagus lah. Tolong Gubernur jangan sia-siakan kesempatan ini, ditindak lanjuti segera, karena kita sudah capek menunggu pihak-pihak lain yang selama ini mungkin cuma ngecap aja.